Oke, sekarang bumpo yang terakhir mengenai tetapi Masih berhubungan dengan 3 bumpo sebelumnya yang sudah saya jelaskan Dan mohon maaf ya kalau saya bikin videonya seadanya seperti ini Dengan harapan tetap kalian semoga mengerti dan bermanfaat buat kalian yang ingin belajar bahasa Jepang Masuk kita ke bumpo ga Jadi buat kalimat ga, keredomo, kedo, keredo, keredomo Mungkin ini sering banget kalian dengar di anime atau dorama-dorama ya Nani nani kedo, nani nani ga, keredo gitu kan Nah ketika kalian ingin membuat kalimat yang bernuansa Menunjukkan perlawanan atau perbandingan antara kedua kalimat Atau menyambung kalimat Jadi bumpo ini yang paling cocok diantara ketiga bumpo yang sudah saya jelaskan sebelumnya Oke, langsung aja kita masuk ke rebungnya Disini, totoeba Mainichi benkyoushita ga gokaku shinakata Setiap hari belajar, ya tapi tetap aja gak lulus gitu Gagal gitu Jadi ga disini bisa kalian ganti dengan keredo Mainichi benkyoushita keredo gokaku shinakata Next Ini perbandingan ya Antara kedua kalimat Kamar ini indah tetapi sempit Seperti itu Jadi perbandingan Masuk dong, karena disini kan ada kan perbandingan Yang terakhir ada Da ini dari des ya Bentuk biasa des itu da Boleh kalian isi des ga juga boleh Biasanya gitu kan jawabannya Kalau pas interview Nanti ini Ego wa kantang keredo Juga boleh ya Jadi kamu pakai ga boleh Mau pakai keredo atau kedo juga boleh Ego wa kantang keredo niho Ngo wa muzukashi desu Gitu Jadi simpel banget sih Kalau yang ini Jadi keempat-empat bungko yang ada Tetapi walaupun Meskipun padahal Tolong ya dipahamin Cara penggunaannya seperti apa Dan juga Rumusnya seperti apa Jadi sampai disini paham Minasang wakarimastaka Hai Gampati kudasai Minasang wakarimure Terima kasih.